Oke guys, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai pembicaraan yang lagi cukup hangat dibicarakan, itu soal gelas pondnya Om Jamflock dengan analisa jarak jauh yang dianalisa oleh Master Pimpin Aquarium. Nah, saya hanya ingin memberikan komentar dari sisi saya sebagai penikmat hobi ini yang walaupun sudah cukup lama ya saya jalani, dari sejak tahun 1991 ya saat saya masih SMA hingga saat ini. Tapi saya sendiri nggak merasa saya pakar ataupun akhli, malah saya masih merasa masih nubi di bidang aquarium. Apapalah nubi, yang penting kan happy gitu ya. Jadi, kenapa saya bikin video ini? Saya ingin meluruskan pendapat di kolom komentar yang saya melihat masih banyak yang bias. Dan masih berpendapat bahwa kolamnya Om Jamflock itu kekurangan aerasi. Sebenarnya enggak ya? Kolam Om Jamflock itu saya lihat sudah ada pancuran airnya dan juga di sekat filter itu pasti dia ada sekat-sekatnya. Apalagi sekat filternya Om Jamflock saya yakini lebih besar dari sekat filter saya. Nah, kalian harus tahu prinsip aerasi yang ada di atau kandungan oksigen yang ada di dalam air aquarium ataupun kolam, yaitu dia terjadi dari perputaran air. Jadi, airator itu memang tidak mensupply oksigen ya. Karena kalau airator itu mensupply oksigen, orang nggak perlu lagi beli tabung oksigen. Ngapain? Iya kan? Nah, jadi sekat filter saya ini hanya tiga. Kalian lihat, sekat ke satu itu hanya untuk mengendapkan kotoran. Sekat kedua itu hanya terdiri dari cap mat, biofoam, karang jahe, dan juga biobol. Sekat ketiga hanya ada return pump yang ngalir ke UV dan juga ada yang kembali ke kolam. Nah, kalian lihat, filtrasinya hanya seperti ini. Kalau kita bandingkan, berarti yang di ujung sana itu adalah return yang ada di pancuran kolam Om Jamflock ya. Itu adalah returnnya saya seperti kayak gitu. Kalau ini adalah return yang dari UV. Jadi, di dalam sini saya juga nggak pakai airator. Dan ikan-ikan saya ini seperti kalian lihat, ya sehat-sehat aja dan biasa aja ya. Kalau dia nggak ada airasi kan dia udah oid ya di sini ya. Nah, itu yang saya ingin luruskan. Jadi, buat kalian yang para hobiis, jangan terpaku dengan harus menyediakan airasi. Airasi ada ya bagus ya. Kadang-kadang mungkin orang suka ada gelembung-gelembung udara begitu ya di dalam kolam ataupun akwarium. Tapi kalau saya sih nggak suka karena itu mengganggu penglihatan kita juga ya. Dan juga, apalagi kalau di akwarium ya, dipakaiin airasi itu ciprat kesana-kesini. Dan kalau itu air laut, zaman sekarang sih enak. Udah lampu LED, kalian nggak kena setrum. Zaman dulu, waktu masih model lampunya, model lampu TL5 begitu, saya udah berapa kali ke setrum. Karena terkena percikan air gitu loh. Jadi, ya simple aja seperti kayak gini. Buat kalian yang masih beranggapan bahwa kolamnya harus diaerasi, ya itu mungkin perlu dikoreksi ya, pendapat kayak gitu ya. Nah, di sini sekali lagi, saya hanya ingin memberikan penjelasan melalui kondisi yang ada di kolam saya, supaya kalian bisa lebih ada gambaran. Dan tidak misinformasi lagi, gitu, dari kasus yang ada ini. Nah, analisa yang dilakukan master pimpin itu terhadap kondisi kolamnya omjek vlog, itu kan analisa jarak jauh. Saya sendiri juga nggak berani beranalisa demikian gitu. Bahwa kolamnya pasti kekurangan airasi ya. Tapi biarlah, rupanya sudah di analisa oleh omjek vlog. Jadi, ya kita sudah tahu kondisinya itu adalah karena keracunan makanan. Yang pasti kalau kekurangan oksigen terlarut itu, ya nggak mungkin ya. Ini kalian lihat. Dan nanti saya akan videokan juga lagi dari underwater-nya ya. Oke, jadi menyambung video yang tadi, di sini saya ingin memperlihatkan bahwa kolam saya yang saya nggak pakaikan aerator itu, kalau memang diasumsikan tanpa aerator berarti kolam ini kekurangan oksigen, maka ikan-ikan saya tentu lemes ya. Dan mungkin berapa hari kemudian akan tewas gitu. Nah, ini ikan-ikan saya sudah beberapa bulan di kolam saya tentu dengan eksperimen yang saya coba ya. Yaitu dengan menggunakan garam krosok pada kolam ikan-ikan air laut saya ini. Nah, jadi kalau tanpa aerator, kemudian kolam saya outdoor pula ini. Panas kan? Panas itu kan mengurangi kadar oksigen sebenarnya. Tapi dengan arus air yang ada gitu ya. Karena air itu kan terfiltrasi, dia melalui sekat sam. Nah, dia melalui sekat aja itu sudah terjadi perputaran air. Kemudian air kembali menuju ke kolam utama melalui pompa. Itu pun sudah memberikan aerasi gitu ya. Jadi, oksigen terlarutnya pasti mencukupi. Nah, sebenarnya saya sejujurnya ya. Jadi, saya ini sebenarnya tidak ingin seperti membakar topik ini. Tapi saya sebenarnya ingin meluruskan. Karena saya sekali lagi, sekali lagi saya lihat itu agak mirisnya masih banyak yang beranggapan bahwa kolam atau akwarium itu perlu aerator. Jadi, saya jelaskan sekali lagi bahwa aerator itu tidak penting. Yang penting itu adalah arusnya ya. Arus dan perputaran itu, itu yang kunci paling utama. Kalau aerator itu hanya sebagai tambahan. Jadi, buat yang suka melihat gelembung-gelembung di air, ya boleh-boleh aja dipakai gitu ya. Kalau yang di atasnya memakai lampu, apalagi masih lampu model lama ya, lampu PL. Dan kalian pakai percikan, pakai aerator itu siap-siap aja percikannya bakal bisa menyebabkan setrum pada bodi lampu tersebut. Dan kita mesti berpikir, kalau aerator itu kita anggap oksigen, tentu ya para penjual ikan tidak perlu lagi tanki yang isinya oksigen. Cukup dipakaikan aerator dan plastik ikan itu sudah terisi oksigen ya. Padahal kalau kalian coba, coba deh kalau nggak percaya. Itu kalian misalkan isi ikan, kemudian plastiknya itu kalian pakai ikan aerator ya. Itu mungkin satu jam aja ikannya sudah tewas kali, sudah lemes gitu loh. Karena memang itu bukan oksigen murni. Nah, lain halnya jika di akwarium kalian ataupun di kolam kalian itu tidak menggunakan pompa ataupun power head. Itu kalian membutuhkan aerator untuk menciptakan pergerakan di air kalian. Sehingga ada pertukaran oksigen terlarut di dalam air. Seperti contoh, pada tahun mungkin 60-70an itu, zaman dulu itu kan undergraver filter itu begitu populer. Jadi, hobis-hobis baik ikan air tawar maupun ikan air laut itu, mereka mengadopsi sistem undergraver filter. Nah, bagaimana untuk menciptakan pertukaran oksigen yang ada di air dengan oksigen yang ada di atas air? Yaitu melalui pergerakan air itu. Dengan cara bagaimana? Dengan menggunakan aerator. Sehingga air itu mengalir melalui undergraver filter, tray bawah itu, kemudian naik ke atas dan menciptakan arus di atas permukaan air sehingga terjadi pertukaran oksigen. Tapi, seiring perkembangan zaman, di mana powerhead sudah semakin lebih murah ya harganya ya. Jadi, teknik aerator ini pun pada undergraver filter mulai ditinggalkan. Dan, mereka mengadopsi, walaupun mereka masih menggunakan undergraver filter, tapi mereka sudah menggunakan powerhead. Nah, powerhead di sini fungsinya juga sama. Untuk menyedot air yang ada di akwarium, dia akan masuk melalui undergraver filter dan berputar di atas. Sehingga kembali menciptakan perputaran oksigen terlarut yang ada di air dengan oksigen yang ada di atas. Jadi, ya fungsinya sama aja. Cuman, karena aerator ini sudah teknologi yang sekian lama, ya sudah jadul boleh dibilang. Sehingga, penggunaannya sudah mulai tergantikan oleh powerhead. Jadi, kapan paling tepat jika kita mau memakai aerator? Itu tentunya jika kalian tidak mempunyai pompa sebagai pembuat arus di permukaan air untuk menciptakan pertukaran oksigen. Kedua, sebagai tambahan dari sistem yang sudah ada, mungkin kalian ingin menambah saturasi oksigen ataupun ingin ada gelembung-gelembung karena kalian memang suka, ya itu silahkan aja. Tapi, fungsi aerator itu jadi sekarang ini sebenarnya sudah lebih fungsi tambahan saja. Dan, kalau kalian nggak yakin atau nggak pede, kayaknya ini kalau kita nggak kasih aerator nih, kayaknya ikan-ikan gue mati nih ya. Oke, tips dari gue, kalau memang kalian nggak yakin dan kalian lebih pede dengan adanya gelembung-gelembung, saran gue nggak usah tambah satu additional alat lagi. Tapi, powerhead itu kalian, kan powerhead bisa di-inject dengan selang. Itu kalian keluarin selangnya, dia juga nyembur udara di sana. Atau, outlet dari powerhead, kalian bikinkan pipa dan dia berada di atas permukaan air, sehingga akan menciptakan seperti air terjun mini. Nah, melalui air terjun mini ini, maka akan terjadi pertukaran oksigen yang ada di air dengan yang ada di atas air, sehingga oksigen terlarut, baik di air kolam maupun di akurium kita itu akan meningkat dan terus terjaga ketersediaan oksigen terlarut tersebut. Oke, nah, ini hanya sebagai selingan aja ya. Jadi, saya ingin memberitahukan juga kepada para hobiis yang mungkin ingin memanfaatkan kolam ikan, yang dulunya adalah kolam koi ya. Biasanya kan kolam ikan itu jarang kita desain kacanya ada di depan gitu loh, apalagi kolam koi. Karena koi itu baru bagus kalau dilihat dari tampak atas. Kalau dilihat dari tampak samping, umumnya kayak ikan emas biasa aja dia begitu. Nah, buat yang udah bosen piar ikan koi, seperti yang saya juga udah bosen gitu dengan ikan koi, bisa mencoba untuk berimprovisasi dengan merubah kolam koi-nya menjadi kolam ikan hias air laut ya. Ini saya buktikan sih bisa gitu ya. Dan kemudian ada yang bilang, itu bang, apa enak dilihat dari atas? Bukannya ikan laut itu lebih enak dilihat dari tampak muka gitu kan ya. Ya, betul sekali sih memang ikan laut itu, sebenarnya ikan laut itu bagus dilihat dari atas dan dilihat dari tampak muka. Nah, memang saya nggak bisa lihat dia dari tampak muka gitu ya. Tapi kalau kalian lihat, di kolam saya ini juga airnya kan jernih banget gitu ya. Jadi kalau saya lihat dari tampak atas pun, tetap masih enak untuk dinikmati. Jadi, saya sendiri sih memang nggak ada merasa menyesal ataupun ingin merombak kolam ya. Karena biayanya bakal gede banget dan dana itu saya nggak ada untuk merombak-rombak gitu. Jadi, saya pakai apa yang ada aja dan kita nikmati aja gitu. Nah, selingan ini saya jadikan sebagai penutup video informasi, sharing informasi mengenai kadar oksigen di air, ya air kolam ataupun air kuarium. Dan sekali lagi, saya bukan ingin memanas-manasi atau membakar kedua belah pihak ya. Karena bukan kapasitas saya di situ, tapi saya ingin memberitahukan kepada para komentarnya gitu. Yang masih beranggapan bahwa perlunya memakai aerator di suatu sistem kolam ataupun sistem akwarium. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video saya sampai akhir. Terima kasih.